Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Azhara Fidoosa Cahiani Dengan teman saya Pani Maharani Bahasiswi dari jurusan hubungan internasional Kami disini akan menjelaskan tentang Apa itu aksiologi, epistemologi, dan ontologi dalam kehidupan sehari-hari Berikut penjelasan dari kami Apa itu aksiologi Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu aksio dan logos Aksio yang bermakna layak atau pantas Sedangkan logos yang berarti teori Aksiologi merupakan suatu nilai dalam ilmu filsafat Yang berhubungan dengan bagaimana menggunakan pengetahuan yang kita peroleh Jadi aksiologi adalah pemikiran yang mempelajari tentang manfaat dan hakikat Yang ada dalam suatu pengetahuan Seperti apakah ilmu pengetahuan tersebut memberikan manfaat Atau justru sebaliknya Contoh aksiologi di kehidupan sehari-hari Bisa dikaitkan dengan pengetahuan tentang meja Apakah meja tersebut dapat memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari kita? Lalu disini saya akan menjelaskan tentang apa itu epistemologi Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme dan logos Episteme yang berarti pengetahuan sedangkan logos artinya teori Epistemologi merupakan suatu nilai dalam ilmu filsafat Yang berkaitan dengan bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan Jadi epistemologi adalah pemikiran yang mengkaji tentang bagaimana upaya yang efektif Dalam menemukan manfaat sesuatu pengetahuan dan kevalidan dari suatu pengetahuan tersebut Contoh epistemologi di kehidupan sehari-hari Kita ambil contohnya meja Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa benda tersebut adalah meja? Dengan begitu kita dapat memiliki anggapan apakah benda tersebut benar-benar meja? Awal mulanya kita tentu akan menangkap keberadaan tentang meja dengan panca indera Kemudian akal kita akan menganalisa Lalu akan mengkategorikan yang menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan meja Beginilah yang menjadi praktek epistemologi dalam kehidupan sehari-hari Apa itu ontologi? Ontologi merupakan ilmu yang membahas tentang hakikat dari segala sesuatu yang ada baik Itu berupa realitas fisik maupun metafisik Ontologi memiliki sifat metafisika Hakikat tentang adanya sesuatu, bagaimana cara mengetahui sesuatu itu ada Ontologi juga mengetahui sesuatu yang ada dengan bantuan seperti pertanyaannya Dengan mengapa untuk mencari sebab adanya sesuatu Lalu ada contoh ontologi pada kehidupan sehari-hari Contoh yang umum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu buku Realitasnya adalah terdapat ide atau gambaran yang membuat kita mengenali sebuah buku Baik dari berbagai model dan jenisnya maupun ukuran, fisik, dan warnanya yang berbeda Benda tersebut tetap sebuah buku Hal tersebut yang menjadi realitas dari gambaran dan ide yang ada Sekian presentasi saya dan Azhara tentang ontologi, aksiologi, dan epistemologi dalam kehidupan sehari-hari Lebih dan kurang, kami berdua minta maaf Wabillahi topi wabillahi 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 wabarakatuh Terima kasih